assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dengan saya di channel afriato.com nah ini saya dapat servisan hp pipo j12s dan ini kata pemiliknya bilang mati total ya nah ini saya cek dulu menggunakan seperti biasa ya saya cas dulu jadi kalau misalkan saya dapat kasus mati total ini saya pastikan dulu saya casnya saya cas dulu apakah dia respon atau tidak ya Oke ini ternyata tidak respon ini coba di HP yang normal nah ini HPnya normal jadi ini bisa ngecas ya Nah otomatis kabel USB ini tersambung ke listrik nah ini saya coba lagi ternyata ini tidak respon sama sekali ya tidak ada bunyi tidak ada ketar saat kita kita sambungkan casnya nah ini saya bongkar dulu saya pastikan apa penyebab dan kerusakannya itu dimana bagaimana gitu ya Nah waktu kemarin juga saya udah nanya dengan ininya dengan pemiliknya jadi kata pemiliknya bilang dia tak tahu matinya itu tiba-tiba katanya setelah jatuh dibanting anaknya mungkin ya ini ada kelihatan LCD nya itu setelah saya lihat itu LCD nya ada retak dikit terus eh mati total kan nah ini saya buka dulu penutup di bagian belakang nah cara bukanya seperti ini ya jadi menggunakan thinner bisa atau blower juga boleh udah masalah kalau misalkan nggak ada blower yang bisa pakai thinner nah ini bukanya seperti ini pelan-pelan jangan tergesa ke saya santai saja oke kalau dapat kasus yang seperti ini untuk apa namanya usernya itu tidak bisa menjelaskan lebih detail kenapa kok bisa mati total seperti ini nah itu harus kita cek satu persatu nah ini saya buka dulu penutupnya sudah dibuka dan ini buka pautnya setelah buka paut kita buka backdoor nya ini baru nanti kita cek menggunakan power supply itu lebih mantap ya kalau misalkan tidak ada power supply bisa kita menggunakan kabel USB dengan adaptor nya di charge aja enggak masalah ya yang pasti intinya dibuka dulu ininya backdoor nya terus soket baterai nya dibuka jangan dipasang nah kalau soket baterai nya dibuka kita kita sambungkan charge HP nya itu di charge seperti biasa terus untuk beberapa detik atau menit kemudian kita raba-raba di bagian mesinnya ya atau main port nya itu kalau misalkan ada panas nah itu yang pastinya konslet panasnya itu berlebih ya kalau panasnya normal hangat gitu itu saya pastikan mesin HP nya tidak bermasalah amannya jadi ndak ada kerusahaan di bagian mesin nah kalau misalkan tidak ada kerusahaan di bagian mesin itu itu lanjut tahap kedua cek yang kedua itu adalah LCD kebanyakan kalau misalkan jatuh kebentur kecedot gitu ya Hai dan sejenisnya seperti itu tuh kebanyakan LCD nya yang rusak nah ini saya langsung saja menggunakan power supply nah untuk di bagian jalur positif eh negatif itu saya cantulkan atau saya cepit di bagian kalengan atau kuningan ya terus di positifnya saya ambil di jalur hibet baterai nah itu Coba lihat saya tekan tombol power jarum ampernya itu naik ya goyang-goyang naik 0,2 0,4 naik lagi goyang-goyang itu turun turun naik gitu seperti itu nah ini pertanda mesinnya itu aman nah ini aman ya mesinnya ya nah ini aman ini nah seperti itu aman ya masih tetap aman nah itu udah stop Oke ini saya pastikan lagi ya ini saya coba ulang lagi coba kawan-kawan lihat untuk di jarum ampernya itu ini saya tekan tombol power nah itu 0,1 0,2 0,3 itu 0,4 cepat naik naik lagi goyang-goyang nah itu yang pastinya mesinnya ini aman nah ini setelah saya rabah seperti ini mesinnya hangat ya tidak panas nah itu pertanda mesinnya aman mantap jiwa hehehe jadi lanjut saja nanti saya pastikan ini lcd-nya ya oke ini sudah dipastikan lcd-nya nah ini saya coba cas lagi nah nah ini ada respon ya dan mesinnya hangat nah ini mesin atasnya ini hangat setelah ada dirabah seperti ini nah ini hangat ini kalau misalkan tidak ada power supply ceknya itu seperti ini ya nah ceknya seperti ini dibuka soket baterainya boleh enggak dibuka juga enggak masalah ya nah ini ini aman berarti oke ini saya coba dinyalakan alhamdulillah ini ada getar ya mantap ya oke eh cukup sekian dulu videonya terima kasih sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share ya ya kalau bermanfaat videonya boleh di share dan dibagikan kepada teman-teman dan boleh di contek ya wabillai topik politik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap jiwa dadah hehehe ya ya